Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib Channel yang selalu mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu Ada yang baru nih ya Ini adalah sepatu bola yang keluaran terbaru Sepatu bola spek Elevation atau Elevation Zero Zero FG Dan ini kondisinya juga masih mulus ya Masih 95% Dan ini juga keluaran terbaru juga Kenapa ini masuk di lapak saya Karena ini sudah ada yang mangap Ini ya Jadi lihat Ada yang mangap sedikit Nah kondisi seperti ini Mangap sedikit ini sangat tepat sekali kalau dibawa ke tukang sol Jadi jangan nunggu mangapnya terlalu lebar Nanti dijahit atau diperbaiki akan susah Dan hasilnya tentunya tidak bisa kembali seperti semula Tapi kalau masih sedikit seperti ini Ini akan mudah dan bisa kembali seperti semula Oke mari kita simak di meja pengerjaan Karena saya mau men-service atau memperbaiki sepatu ini totalitas Sebelum kita men-solder atau menjahit Alangkah baiknya kita mengelim dulu ya Karena ini bahannya plastik untuk outsole dan Uppernya itu ini kulit sintetis Jadi saya beranikan untuk pakai loktite ya Ini saya pakai loktite yang 406 ya Karena ini bahannya Tidak meresap air ya Tapi kalau untuk sepatu-sepatu yang meresap air Jangan pakai lem ini Dan ini juga harus sedikit banget ya Nggak boleh banyak-banyak Sedikit banget dan kita ratakan Bisa ratakan pakai jarum ya Oh kurang nih Kurang sedikit lagi Nah ini Seperti ini baru kita tekan ya Kita tunggu sekitar 1 menit Biar kering dan menempel sempurna Setelah menempel seperti ini Langkah selanjutnya kita harus menyayat memakai solder Oke dan sepatu ini Mau saya solder Mulai dari mana saja Terserah Asalkan megang soldernya itu benar Dan jangan getar Kalau getar nanti hasil Solderannya akan tidak lurus Seperti ini ya Ini hasil solderan Mana nih Nah itu Dan ketika mensolder Masih belajar Itu jangan langsung Terus ya Jadi sekitar 1 cm itu Berhenti 1 cm berhenti Jangan seperti saya yang sudah terbiasa Langsung terus Seperti ini ya Nanti hasilnya akan tidak bagus Oke saya mensolder sudah sampai di bagian belakang Dan ini harus benar-benar konsentrasi Karena kalau kita Atau mata kita menoleh aja Nanti Hasil solderan Tidak akan lurus Bahkan bisa jebol Oke dan ini sudah saya solder semua Hasilnya seperti ini Ini hasil solderan saya Ini hasil solderan saya Ini setelah saya solder seperti ini Barulah kita Akan jahit Saya juga penasaran dengan sepatu Terbaru ini ya Spice Elevation Zero Saya juga penasaran ya Dengan sepatu ini Oh iya lupa Insold kita lepas dulu ya Jangan sampai insold nanti Ikut kejahit ya Kurang bagus kalau insold Ikut kejahit Karena nanti kalau dicuci Insold ini tidak bisa tercuci nantinya Bismillahirrahmanirrahim Ringan juga ya Ringan juga ketika dijahit ya Kita lanjut untuk menjahit Sepatu bola ini ya Intinya sepatu ini sangat mudah banget Dan tidak terlalu membutuhkan tenaga yang terlalu keras Dan mungkin kawan-kawan di rumah bisa mencobanya sendiri Asalkan pakai cara-cara yang saya tadi ya Disolder dulu Terus menggunakan benang yang nomor 12 Benang nilon tentunya Yang warna hitam Agar serasi dengan warna outsoldnya Dan yang menyebabkan sepatu tadi mengelupas itu Kadang bukan dari kualitasnya ya Karena sepatu ini Masih Umurnya masih baru dan masih beberapa bulan Tapi sudah mengelupas sedikit Itu biasanya yang terjadi Kawan-kawan membeli sepatu itu terlalu kecil Jadi dipakai itu Kurang pas ya Kurang nyaman Jadi menyebabkan sepatu ini cepat mengelupas Yang kedua juga medan lapangan Biasanya banyak kerikil Dan biasanya juga itu Medan lapangannya itu kerikil Atau banyak bebatuan yang menyebabkan Kadang sepatu bisa terkena atau menendang kerikil Atau bebatuan yang menyebabkan Bagian outsoldnya itu akan cepat terbuka Intinya Sepatu ini tidak terlalu tebal bahannya Dan sangat mudah sekali Dijahit sendiri di rumah Hasil sementaranya seperti ini ya Oke dan akan saya perlihatkan Hasil yang sudah jadi saja Karena ini juga sudah siang Sudah agak silau ya Ini hasil yang sudah jadi Dan ini adalah hasil jahitan yang sudah jadi ya Sudah terlihat disini Ini hasil jahitan yang sudah jadi Oke kawan-kawan Jadi seperti itu ya Jadi sepatu yang mangap Sepatu yang cepat lepas Harus disol Harus dijahit ya Jangan bilang kalau sepatu ori itu Tidak perlu dijahit Ya itu terserah keuangan kawan-kawan Kalau keuangan kawan-kawan itu Finansialnya tinggi Itu sepatu kalau rusak Dibuang aja Gak apa-apa Atau dikasihkan ke orang yang membutuhkan Tapi kalau seperti saya pribadi ya Pas-pasan Ekonominya pas-pasan Kalau saya punya sepatu Kalau rusak Itu ya saya jahit ya Walaupun sepatunya itu ori Nanti juga akan termakan waktu Dan termakan usia Lama-lama juga akan rusak ya Dan itu perlu membutuhkan Jasa sol sepatu Dan kalaupun Rusak parah itu Juga masih bisa dijahit Oke sebelum saya airi Saya akan menunjukkan lagi Hasil jahitannya Kepada kawan-kawan semua ya Nah kira-kira seperti itu Oke kawan-kawan saya airi video ini Semoga bermanfaat Untuk kawan-kawan semua Khususnya tukang sol sepatu Dan masyarakat Indonesia Pada umumnya Yang mau belajar menjahit sendiri Yang mau memanfaatkan uang Yang harusnya dipakai Untuk menjadi cepatu Bisa dipakai Untuk kebutuhan Yang lebih Mendesak Oke saya airi Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh